selamat menikmati 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 ya, debatan sengit diantara umat Islam sendiri. Dan diantara buah dari perdebatannya mengarah pada perpecahan dalam mengkaji masyarakat yang tidak terlalu cukup pangkalnya itu ya, maka kemudian umat Islam ini melakukan suatu kesalahan kesalahan yang sangat besar, yang berbahaya ya, yaitu apa fatah za'at za'atil aqidah fin nufus maka kemudian aqidah itu kemudian terguncak-guncak dari jiwa muslim, dia tidak lagi menjaga di pekerjaan tengah malam jadi sesuatu yang bikin dibak dan bikin maluk bikin tidak mempunyai bikin yang pokok wahtazal iman pil guluk dan lenyaplah iman dalam hati mereka dalam ya'atil aqidah as-saitoroh ala suruhil afro maka tidak lagi aqidah itu menjadi saitoroh, menjadi pembimbing menjadi penerang di dalam membentuk karakter atau pribadi berlaku pribadi-pribadi muslim walham yabqoril iman as-saitoroh alam as-saitoroh ala suruhil afro dan tidak lagi iman menjadi pengendali dari segala macam aktivitas atau dinamika yang ada di dalam diri kaum muslim nah jadi aqidah yang awalnya menjadi sumber penaga, sumber energi sumber penggerak sumber motivasi hanya menjadi kajian bahan-kajian bahan diskusi dan bahan-kajian menjadi obyek alam menjadi obyek alam menjadi bahan-bahan untuk dibicarakan detail-detailnya pernik-perniknya untuk dipentangkan diperdebatkan mungkin juga ngomongnya dengan antifrasis akhirnya membuat bersinggung yang satunya dibalas sudah tidak lagi menggunakan akal yang sehat tidak lagi menggunakan niat yang tulus tapi sudah menang-menangan yang penting menurut saya begini pokoknya begini pokoknya begini nah kalau sudah harga pokok berarti ini tidak bisa di mawar lagi pokoknya begini akhirnya lemahnya akidah berdampak kepada melemahnya secara umum melipat peribadi keluarga masyarakat dan juga sampai ke level negara atau pemerintahan berpikul di Jawa Dibin Jawa Dibin Ayah akhirnya merepet ke seluruh bidang kehidupan akhirnya tidak terasa tidak disadari akhirnya umat ini kehilangan kekuatannya kehilangan pengaruhnya kehilangan kejuangnya akhirnya tiba-tiba belalak umat ini tiba-tiba dijajah oleh musuh-musuhnya dengan begitu gampangnya kita kelupakan ya kenapa kalau sudah kepinger akhirnya tidak menjadi ponasinya lagi kalau kita ingat menjelang mungkin ingat ditanya band terakhir Islam di Eropa itu dan adanya waktu zamannya Andalusian ya bagaimana kisahnya Sultan terakhir dari Geranda itu ketika diusir dari Eropa supaya kembali pulang ke Marok itu begitu tragisnya peradaban Islam yang sebelumnya berabad-abad namanya menguasai Eropa menjadi pecerah Eropa itu tiba-tiba kemudian hilang tak berbekas peradabannya kecuali adalah Islam tetapi tentang jejak kalau muslimin sudah hampir tidak ada kenapa demikian itu sudah bergeset yang sebelumnya agdah yang dorong mereka untuk ekspansi untuk si ke Eropa menyeberat dari Jabal Torik atau Jibratat dalam rangka untuk ekspansi dakwah menyandarkan manusia supaya kepada agdah yang benar jangan sampai ada perpedakan di antara manusia hanya menyebabkan Allah semata tidak boleh ada lagi eksploitasi antara manusia semuanya tercerahkan semua terbebaskan semua meras di hamba yang berdeka tiba-tiba kemudian meredup meredup akhirnya akhirnya menjadi dibuang jauh-jauh akhirnya hilanglah ibaratnya nyawa akhirnya ibaratnya nyawa nyawa tercerabut yang ada tinggal seonggup tubuh tanpa peruh sama sekali nah itulah yang yang tragis sampai digambar dalam sejarah itu diusir oleh Raja Spanyol itu dalam keadaan tinggal istana yang sebelumnya punya wilayah sampai tembus Portugis sampai ke Spanyol semuanya sampai ke Prancis itu kemudian tinggal satu istana tinggal ibaratnya satu rumah yang dia tidak punya kekuasaan apalagi kecuali di rumah itu sendiri itu pun juga di ultimatum tidak lama anda harus pergi dari sini harus kembali pulang setelah berapa-apa lamanya itu menangis sultan terakhir itu dihadapan ibunya karena bukan karena perjuang tapi karena kehilangan istananya itu saja saya tidak menjadi raja lagi tidak menjadi sultan lagi itu kelukannya tidak menjadi penguasa lagi dia tidak berikan tentang dakwah bagaimana mengembalikan kejayaan istananya bahwa dia kehilangan jabatannya dia kehilangan jabatannya menangis maka ibunya yang masyidnya iman menyadarkan mengingatkan kebahagiaan putranya kenapa kamu menangis di saat kamu kehilangan jabatan segera kamu diam ketika kamu terdicapit-capit di istanamu di kekuasaan kamu kamu diam saja ya dicaplok oleh apa penguasa dari tidak tidak ada perlawanan di ada perjanjian merugikan ditandatangani yang penting masih menjabat itu sudah hubut dunia sementara yang bisa mendorong supaya matul tidak hubut dunia akhidah seterusnya begitu termasuk bangsa muslim setelah tercapai berhasil di praj sehingga adalah persatuan kaum muslim di dunia akhirnya masing-masing asik dengan dunia sendiri sibuk dengan negerinya sendiri di negerinya di acak-acak kemudiannya perpecahan di dalam sendiri perpecahan yang apanya mungkin antara provinsi kemudian pecah lagi menjadi antara keempatan terus begitu sehingga kenyapa tidak punya kekuatan besar kenapa semuanya lokalis dan kita tidak sadar kita diadubah yang kita dibuat supaya kontok-kontok sama kemuslimin masalah-masalah yang kecil-kecil itu diangkat begitu hebatnya sehingga yang menjadi sasaran musuhnya adalah sasaranya sementara musuh diperhatikan begitu saja itulah garapannya mereka berhasil mencabut akhidah dari tubuh mati sehingga yang muncul tidak lagi imannya dorongan bukan dorongan iman bukan dorongan ilahiyah bukan dorongan dari langit tapi dorongannya dari nafsu sepertinya sepertinya menaklukkan orang lain ingin menghuluk orang lain ingin berkuasa selam-lamanya ingin mendapat kekayaan semuanya itu yang menjadi pikiran-pikiran kalau akhidah sudah tercapur tidak ada nah gitu jadi pribadi juga begitu ada di jam nabi abad nabi itu kalau sudah dengar adan subuh itu sudah malu sudah dianggap kegagalan dalam hidup kalau bangunnya sudah dengar adan karena penting mereka tidak semat yang mulai begitulah mereka dianggap dianggap Selamat menikmati